Nah inilah teman-teman Itu kesana Jalur yang mau ke Lamping Cirorek Nah kalau yang ini ke sebelah kiri Kesana ke bawah terus Ini yang mau ke Kolong langit Kolong langitnya itu berada di seberang sana Terutup dengan Hutan pinus Kalau anda yang membutuhkan informasi Yang ke kolong langit itu beloknya dari sini Ngambil yang Sebelah kiri Dari sana Terus ambil yang Jalur kiri teman-teman Tuh Ke bawah kesana Kalau yang lurus itu ke Lamping Cirorek Itu yang ke sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semuanya Semoga hari ini anda selalu diberi kesehatan Dimudahkan rezeki Digampangkan segala urusan Teman-teman Apa kabar anda yang ada di luar negeri sana teman-teman Untuk anda yang berada di Singapura Brunei Taiwan Hong Kong Dan yang berada di Malaysia India Dan lain sebagainya teman-teman Apa kabar anda Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Selamat sore Selamat malam Untuk anda yang mungkin baru menemukan video ini Nah teman-teman Saya sekarang masuk lagi ke hutan Karena kita kemarin sudah berjalan-jalan di area Perkebunan Pertanian Sekarang Saya eksplor lagi hutan nih teman-teman Kita nikmati lagi Suasana hutan Sekarang saya berada di area Daerah Di bawah Area Lamping Cirorek Kalau ini Area ke bawahnya teman-teman Teman-teman Nah kita susuri Tempatnya Mudah-mudahan kita dapet View yang bagus Teman-teman nih Karena ini Sangat sejuk sekali Suasananya teman-teman Kita nanti Nyari Kopi hitam lah Untuk Menghangatkan badan Teman-teman Biar seger Ini kan posisi Di hutan Enaknya sambil Kopi Kita nanti Ngobrol-ngobrol Nyari warung kopi Teman-teman Coba kita telusuri Ini jalan yang mau Ke bawah Katanya disana Di bawah itu Ada sungai Teman-teman Mudah-mudahan Ketemu sungainya Kita lanjutkan Perjalanannya Teman-teman Terima kasih Ini explorer hutan Teman-teman Kita masuk hutan Jalan-jalan aja lah Kita jalan-jalan Di hutan Jalan-jalan Di hutan Ini Terasnya kemana Terasnya kemana Kaluhurnat Belok 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 iya mohon tempat wisata kolong langit itu kolong langit nah teman-teman ini ternyata wisata yang mau ke kolong langit seperti yang telah disebutkan di video saya sebelumnya ini area di daerah kolong langit yang berdampingan dengan lamping cirorek seperti inilah suasananya tapi ini cuma sekedar hanya untuk eksplor aja jadi suasana hutan seperti ini kita jalan-jalan di hutan aja kita lihat bekas area wisata kolong langit tapi sekarang mungkin sudah tidak dirawat lagi jadi posisinya tidak terlalu indah seperti dulu yang dipotong atau digambar nah seperti ini ini kebetulan ada si yang mau ke hutan pinus yang ada di atas kolong langit nih teman-teman kita lanjutkan perjalanannya teman-teman seperti inilah suasana kolong langit teman-teman yang mungkin ini sudah kurang terurus karena ini dulunya itu tempat wisata hutan atau tempat camping ini teman-teman ini kebetulan ada yang lagi foto-foto nih seperti inilah suasananya teman-teman untuk anda yang mungkin menanyakan kolong langit seperti ini sekarang suasana yang berada di kolong langit teman-teman nuji wisata wisata di potros di garut di tasik di tasik di tasik si di tasik di tasik di tasik di tasik di gugum teman-teman ini apabila melihat ini nih yang ganteng-ganteng masuk itu lagi jalan-jalan di kolong langit ya inilah seperti inilah suasana di kolong langit kita lanjutkan posisi suasana jalan-jalan di hutan ya teman-teman karena saya sudah lama dan penasaran juga ini ingin mereview tempat kolong langit ini teman-teman kalau dulu disini sangat ramai sekali ini memang ternyata sekarang kurang dirawat ya teman-teman jadi untuk anda yang mungkin untuk sekedar camping atau berjalan-jalan bisa ke sini teman-teman supaya agar rame lagi nih suasana hutan yang berada di area Cilau KPH nya ini kerangpawitan ini teman-teman ini yang dulu sempet tirang kolong langit yang namanya teman-teman ini suasananya sangat asri sangat sejuk sekali karena ini suasana hutan pinus yang berdampingan dengan lamping ciroreknya teman-teman tapi ini kalau dari atas tuh kita shoot nanti untuk ke kolong langitnya seperti ini teman-teman nah seperti inilah suasana area kolong langit yang kurang begitu terurus teman-teman tapi mungkin disini cocoknya itu untuk ngadem lah teman-teman untuk menunjukkan pikiran karena disini sangat sejuk sangat asri suasananya sangat sejuk sangat asri karena semuanya ini berada di bawah hutan pinus teman-teman nah seperti inilah suasananya nih karena yang mungkin penasaran yang menanyakan mana kolong langitnya seperti inilah suasana kolong langit nah seperti ini nih tuh ada si A yang lagi santai Hai ini kurang terurus kolong langit yang kurang terus teman-teman ini suasana tempat camping nih nah seperti ini teman-teman tuh itu ada tempat musola atau kamar mandinya seperti ini kita review tempat ini karena dulu pernah saya katakan bahwa disini itu ada kolong langit dan belum sempat review baru kali ini teman-teman Hai dan saya ucapkan juga selamat siang teman-teman untuk anda yang ada di luar negeri yang ada di Taiwan Hai yang ada di Malaysia Brunei Hong Kong Hai di Pakistan juga selamat siang teman-teman selamat siang selamat pagi selamat sore atau selamat malam inilah Hai liputan yang pernah dulu saya sampaikan baru bisa ditayangkan saat ini teman-teman mohon maaf sebelumnya karena sesuatu hal yang mungkin baru kali ini saya bisa sampai ke tempat ini teman-teman kita lanjut review tempatnya Hai seperti ini teman-teman nih ini Hai musola yang berada di area kolong langit ya teman-teman dan pinus yang berada di area Cilau Garut nah seperti inilah ini mungkin musolanya teman-teman Hai berhubung ini kurang begitu terus jadi Hai jarang yang mengunjungi tempat ini teman-teman nah seperti inilah Hai suasananya teman-teman Hai suasana siang di hutan pinus kolong langit Hai seperti ini temen-temen tuh Hai ini cocok untuk camping teman-teman mungkin satu waktu nanti kita mencoba bermalam atau camping di tempat ini teman-teman Hai jadi untuk Hai sekedar repressing atau merepress lagi pikiran teman-teman Hai mudah-mudahan kita bisa bercamping di tempat ini nanti kalau misalkan udah waktu senggang yang mungkin kita luangkan untuk bercamping di area kolong langit ini teman-teman karena ini sangat indah banyak sekali suasananya nih Hai untuk anda yang mungkin di luar Garut atau di Jawa Barat atau seluruh Indonesia yang mungkin Hai ingin berjalan-jalan ke daerah Garut inilah kolong langit nih teman-teman bisa dicek di Google Map juga bisa tapi cuman ini sekarang sayang temannya kurang begitu terurus karena mungkin keterbatasan pengelola atau ya namanya juga kan musiman mungkin kurang begitu diminati karena kurang dirawat teman-teman seperti inilah kolong langit yang berada di area Cilau Kabupaten Garut Jawa Barat suasana hutan pinus teman-teman yang berada di area kolong langit seperti inilah suasananya hijau limun asri sejuk pastinya sejuk ini suasana ngolong langit yang sudah tidak terurus seperti ini teman-teman ini harus ekstra hati-hati karena ini sudah sangat lampuk sekali nah seperti ini teman-teman tangannya juga sudah pada putus gunakan tepung-teman tepung-teman langit teman-teman ini suasananya kita eksprong abangnya Ayo beri teras pohon ayo saya jumpa dulu perjalanan kali ini dari kolong langit semoga video ini bisa menjadikan manfaat atau dijadikan hiburan untuk anda teman-teman yang mungkin Anda membutuhkan informasi tempat bercamping seperti inilah ini yang berada di kolong langit suasana suasana yang berada di kolong langit Cilau Kabupaten Garut ya teman-teman sepertilah keadaannya ini sangat indah sekali tempatnya sangat sejuk tapi sayangnya ini kurang begitu terurus teman-teman saya cukup dulu bila itu pikirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah inilah teman-teman suasana warung kopi yang berada di daerah Lamping Cirorek nih dan kesananya itu ke kolong langit yang barusan kita review ini warungnya Pak Abun teman-teman seperti inilah suasananya untuk anda yang merindukan suasana hutan bisa kesini sambil ngopi-ngopi nih di warungnya Pak Abun teman-teman ini suasana yang ada di daerah Cilau berdekatan dengan Lamping Cirorek teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati